Oh itu Anies, dateng Oh iya itu Mas Anies dateng Oh iya itu Mas Anies dateng Mas Anies dateng Mas Anies dateng Mas Anies dan Caimin dateng Keren loh menurutku Gak pernah loh Karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo gak dateng loh Ini Mas Anies dan Caimin dateng Hadir di penetapan Capres terpilih Ini menurutku langkah Gimana Mas Kodari Sangat bagus memberikan pesan Oke Mood Mood kita denger Omongan Mas Anies ya Thank you Mood nanti aku ketemu lagi Mood thank you Menurutku harus ditemukan Mas Anies Benarkah Jokowi intervensi keputusan MK Ya KPU mensahkan itu Karena tadi ada prinsip Mayoritas hakim Konstitusi Menolak dalil 0103 Kan itu dasarnya Kenapa dia disahkan Itu kan cuma upacara Mensahkan sesuatu yang Oh itu Bahasa basi baca segala Apa poin itu kan Jadi orang balik lagi pada Dan kita Dinamikanya dimana tuh Kawas candra di mukanya ada di mahkamah Maksudsi tuh Dan itu yang menerangkan pada kita Bahwa Kita ingin ada suatu kualitas baru Dihasilkan dari mahkamah tuh Andai bicara tentang war Kita mulai untuk transisi tuh Itu kuasa dia Tapi transisi itu artinya Beralih dari suatu kualitas Ke kualitas berikutnya kan Itu cuma transisi itu Waktu kita lakukan transisi Carry over disitu The illegality Apa namanya The illegality Apa ya Yang tidak legitim itu Anak Anak haram konstitusinya Itu ikut juga carry over kesitu kan Jadi bagian-bagian yang disinyalir Sebagai sesuatu yang buruk Akhirnya carry over Buktinya apa dia carry over Besok 25 April Hari Otonomi Daerah Jokowi akan memasangkan Lencana pada dua anaknya Satu Gibran Satu adalah Bobby Jadi orang melihat Oh itu Itu yang Itu yang dilantik kemarin di Makamah konstitusi di KPU tuh Sebelumnya Ibu Iryana dikalungkan sendiri Lencana Oli Presiden Jokowi Lihat aja besok tuh Tiga Jadi terhubung lagi Yang kita sebut Kesamar-samaran dari dinasi itu Besok menjadi nyata Dan dasarnya itu Lalu kita bilang bahwa Ya mayoritas sudah putuskan Lima hakim itu Berdasarkan pertimbangan hukum Dan kutipan putusan di atas Telah jelas Bahwa makamah dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud Dalam pasal 24 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Tidak hanya sebatas mengadili angka-angka Atau hasil rekapitulasi penghitungan suara Tetapi juga dapat menilai hal-hal lain Yang berkaitan dengan tahapan pemilu Berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu Namun demikian Terlepas dari pendirian di atas Makamah perlu menegaskan Sebagai lembaga yang memiliki Kewenangan konstitusional Untuk memutus perselisian hasil Perselisian tentang hasil pemilihan umum Sebagaimana termaktub Dalam pasal 24 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Sebenarnya tidak tepat Dan tidak pada tempatnya Apabila makamah dijadikan tumpuan Untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi Selama penyelenggaraan tahapan pemilu Apabila tetap diposisikan Untuk menilai hal-hal lain Sama saja dengan menempatkan Makamah sebagai keranjang sampah Untuk menyelesaikan semua masalah Yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia Dalam hal ini Lembaga yang telah diberikan kewenangan Untuk menyelesaikan pemilu Seperti Bawaslu Gakumdu Harus melaksanakan kewenangannya secara optimal Demi menghasilkan pemilu yang jujur Dan adil Serta berintegritas Sementara yang tiga itu Mendalilkan sesuatu Setelah mereka paham bahwa Yang dimintakan pada tiga hakim ini Adalah problem-problem terstruktur Sistematis dan masif Bagaimana buktikan itu? Dengan pikiran dia Dia buktikan itu Gak boleh pakai pikiran Loh Makamah sendiri bilang Boleh ada kamar kuantitatif Ada kamar kualitatif Maka tiga orang ini Memakai otaknya dengan bagus Mengikuti prinsip Kopernikan Sementara yang lima Memakai prinsip Imitate the majority Itu dasarnya kan Maka disimpulkan oleh tiga hakim ini Bahwa Ada kecurangan Di 60% Pemilik kita Di mana itu? Di kota-kota besar itu Boleh gak itu diterima? Gak boleh diterima Kenapa? Karena gak bisa diverifikasi Misalnya itu beras bansos itu Masih ada gak di Di keluarga miskin Yang ada di Tangerang misalnya Oh datang aja ke Tangerang Si keluarga bilang iya Beras itu Udah jadi bubur Udah kami bikin nasi uduk Dibawa nasi uduk itu ke Makam musuh sih Hakim lima hakim itu bilang Kan yang dibikin Pak Jokowi Beras bukan nasi uduk Coba bayangkan kekonyolan-kekonyolan itu Jadi sekali lagi Kita mau coba lihat ini Kita mau masuk dalam perdebatan Yang betul-betul bermutu Bukan soal Ini mayoritas yang bilang Tapi mayoritas yang dungu Mengapain Terima prinsip mayoritas yang dungu Kan dasarnya itu kan Jadi kita balik lagi Ini bahwa Memang Tiga hakim itu minoritas Yang ini mayoritas Tetapi Dalam politik Ada prinsip bahwa Less is more Yang sedikit bahkan berlebihan Karena dia Sedang menghasilkan Perencanaan baru Untuk kita pikirkan Oh oke Tidak ada cewek-cewek Jokowi Oke berarti Besok tidak akan ada Pengalungan Saat dia rencana Pada dua anak Jokowi Kita lihat besok Pasti ada Ada pengalungan lagi Karena bagi Jokowi Yang ada di pikirannya itu adalah Kemaslahatan keluarganya Dari awal kita deteksi itu BDIP mungkin Terlena sedikit Tapi kemudian bangkit pikirannya tuh Bahwa partai ini Mesti didirikan Di ASUS secara ideologis Bukan dengan Prinsip-prinsip kuantitatif Jadi sekali lagi Bagi saya sebetulnya Saya gembira aja Bahwa Akhirnya Harus kita Restui Kedungguan Mahkamah Konstitusi Supaya Lengkap Pembusukan Kemarin itu Pahamannya Gibran itu Baru cabangnya itu Pembusukan sebelumnya Ya mungkin baru daunnya Sekarang pembusukan di akar Dan memang diperlukan Pembusukan sampai di akar Supaya pohon itu tumbang Setiap pohon yang tumbang itu Akarnya Tercerabut Itu Justru Kesempatan matahari Untuk menyinari kembali Bibit baru disitu kan Jadi Terang beneran pada kita Bahwa Pak Jokowi sekarang cemas Karena Prabowo Berusaha Memasukkan sebanyak Mungkin partai putih Padahal prinsipnya Less is more Kue yang sedikit itu Mesti dibagi dengan Dengan Jokowi Udah gak cukup akhirnya Jadi Ini Saya kira cerdik juga Prabowo Masuklah BDIP Masuklah Nasdem Masuklah semua itu Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir Dia dapat bagian yang paling kecil disitu kan It's politics Tapi buat kita bukan itu Politik Politik adalah Upaya untuk Mengembalikan moral The morality of the public Dan itu yang tidak mungkin Kita peroleh hari ini Jadi oke Selebihnya mungkin Kalau ada persoalannya Kita anggap aja Bahwa akan ada banyak guncangan Ada yang bergembira Karena ini malam pengantin Demokrasi Tapi ada yang menganggap bahwa Ini guncangan pertama Pada kursi kekuasaan Itu dasarnya kan? Malam pengantin artinya Ranjangnya bergoyang Artinya Ada kerusuhan hormonal Tapi pada saat yang sama Ada yang akan mengguncang Kursi kekuasaan Karena itu Di dalamnya Ada kerusuhan moral Kita pilih Mau nikmati Kerusuhan hormonal Atau kita mau lihat Bagaimana kerusuhan moral itu Akan menghasilkan Indonesia Yang lebih bermutu Terima kasih